Hai semuanya YouTube jumpa lagi bersama channel belajar Pio Oke kali ini kita akan membahas seputar gadget lagi yaitu proyoktor binia Oke kali ini saya udah membeli layar yang baru ya yang sebelumnya saya menggunakan kertas sekarang saya membeli menggunakan kain kain ini biasanya lebih menyerap warna ya jadi dia tidak ada pantulan beda yang dengan kertas ya jadi ini bahannya kasar jadi dia tidak mantul dia sebenarnya semacam dari pamatek atau apa ya dia lebih ya biasanya yang ini sering dipakai-pakai buat layar tancap lah ya Oke kita menggunakan proyektor mini ini saya menggunakan ini apa film di USB jadi sini ada film di USB nanti kita akan suratkan ke layar nah ini antara layar dengan proyektor tunisi saya kita jaraknya antara satu meter setengah lah satu setengah dengan jarak itu menurut saya sih menjaga ideal ya oke nanti kita prepare dulu kita prepare kita coba pas masukkan dulu adaptornya kita coba nyalakan dulu proyektor nah ini kita bisa disini ya dia nyala lampu powernya menyala warna putih nah coba kita ambil remote kita persiapkan nah sini remotenya sungguh simple ya dan tidak ada pengaturan yang lain cuman pengaturan standar saja oke kita akan coba operasikan proyektor ini langsung disorotkan ke layarnya nah ini layarnya ya layarnya kita sekitar ukurannya 1 meter 20 dikali 80 ya oke kita start saja kita kasih on proyektornya proyektornya itu bisa jadi lampunya dia berkedip kencang oke kita tunggu oke ini tampilannya ya tampilan awal dari proyektor mini ini pada sini masih terang ya di luar juga di kamar masih ada lampu terang belum saya matikan dia hasil proyektornya termasuk masih oke masih bagus apalagi nanti kalau kita pas digelapin itu akan lebih bagus lagi ya oke kita masuk dulu ke sistemnya yaitu ke place disk tadi yang kita simpan data kita tekan tombol OK di tengah oke kita tekan dia akan masuk ke sistem plastiknya kita cari disini ada game yaitu berupa eh bukan game ya film yaitu secret game yang lagi viral lagi banyak penggemarnya ya oke disini ada film berapa film ya jadi kita nanti bisa pilih salah satu yang akan kita coba tonton disini ada pengaturan ya dari kiri kanan atas bawah kita bisa setting sendiri kalau sini dia apply pause ini memajukan percepat ke depan percepat ke kiri ya dan juga ada di bawah tombol back ini tombol menu kita tekan tombol menu kita lihat nah ini ya ini tombol menu yang akan kita edit kalau kita merasa menu standarnya kurang bagus ya disini ada pengaturan gambar pengaturan rasio layar dan juga samping suara terus samping lagi ada pengaturan jam dan pengaturan yang lainnya ya jadi itu kita bisa setting sesuai selera saja dengan pengaturan di remote nya ya oke kita kembali ke yang tadi ke tempat disimpannya film oke kita akan pilih film mana saja yang kita akan coba kita coba salah satu kita tekan filmnya kita tunggu nah kita ada pengaturan ini ya ada keterangan up dan satu lagi nonton nah kalau udah nonton kita akan tekan nonton oke kita tunggu loading sebentar ya ini ya ini tampilan dari awal film ini ya film ini termasuk ya lumayan cerah walaupun di luar masih ini gelap ya eh masih terang coba saya matikan dulu lampunya biar agak lebih jelas gambar dari proyektor tersebut oke udah saya matikan lampunya oke ya jadi ini hasilnya lebih terang ya seperti di tv lah jadi ini memang pengurus sekali layar menggunakan kain dengan layar menggunakan kertas ya disini belum gelap sekali cuman ya agak gelap lah 80% gelap ini proyektornya dan keselesaiannya layarnya ya jadi sangat terang dan juga tulisannya dan lainnya terlihat jelas ini saya lagi menonton squid game yang mungkin ya udah bandaya kenal juga oke demikianlah review nonton proyektor dengan layar baru ya yaitu dari kain semoga bermanfaat haturnin youtube mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax